Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Ibu dan Bapak Guru, serta orang tua yang saya hormati Serta pelajar di seluruh Indonesia yang saya cintai dan banggakan Kita semua patut merasa bangga Karena pendidikan Indonesia dibangun dari pemikiran yang maju Yakni merdeka dalam belajar Ki Hajar Dewantara telah mencetuskannya puluhan tahun yang lalu Dan tugas kita sekarang adalah bersama-sama mewujudkannya Dengan teknologi yang ada sekarang Kita semestinya semakin kreatif, semakin kritis Karena begitu banyak peluang dan kesempatan yang terbuka Jangan sampai teknologi malah menurunkan minat belajar dan prestasi kita Oleh karena itu, digitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas kami Dalam merdeka belajar Agar anak-anak Indonesia bisa meningkatkan prestasinya Dengan dukungan teknologi yang terus berkembang Kita harus belajar Atau Ki Hajar Merupakan salah satu program peningkatan kompetensi siswa Dalam memanfaatkan teknologi Program ini kami kembangkan sejak tahun 2006 Dan kami lanjutkan pada tahun ini Ki Hajar tahun 2021 Hadir dengan tiga varian program Yang terbuka untuk pelajar jadi semua jenjang Dan juga para guru di seluruh Indonesia Ketiga program tersebut antara lain Ki Hajar STEM Ki Hajar Explorer Dan Ki Hajar TIK Talks Program yang pertama, Ki Hajar STEM Merupakan wadah eksplorasi yang dapat diikuti oleh siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Juga sekolah Indonesia luar Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif Serta bekerja bersama kolaboratif dengan menyelesaikan masalah melalui pembelajaran STEM Atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics Dan pembelajaran ini berbasis proyek Sejumlah inovasi telah diciptakan para pelajar beserta Ki Hajar STEM Termasuk teknologi di bidang kesehatan Untuk membantu penahanan pandemi COVID Salah satunya sensor hand sanitizer tanpa sentuh Atau sehat Yang dikembangkan oleh siswi SMA N1 Godean Yogyakarta Yang kedua, Ki Hajar Explorer Merupakan wujud belajar bereksplorasi Dengan memanfaatkan sumber pembelajaran dari TV Edukasi, Suara Edukasi, Rumah Belajar, serta program belajar dari rumah yang ditayangkan di TV Edukasi Melalui akun media sosial Suara Edukasi Para pelajar dapat mengikuti kuis harian yang kontennya diambil dari kanal-kanal pembelajaran tersebut Dan yang ketiga, Ki Hajar Eika Talks Merupakan program webinar bagi ibu dan bapak guru yang akan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi teknologi dalam pembelajaran Khusus untuk program ini kami menekankan peran teknologi untuk membantu guru menemukan solusi Atas permasalahan yang ada di daerah dengan menghadirkan berbagai macam narasumber ahli Para hadir yang saya hormati dan banggakan Saya berharap kita semua, ibu dan bapak guru dan orang tua, serta para pelajar di Indonesia Semakin menyadari pentingnya memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif Apalagi pendidikan Ikutilah program-program Ki Hajar tahun 2021 Sebagai bagian dari upaya kita serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Kita harus belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih